Dari Sulawesi Barat, kita ke Sorong, Papua Barat, sodara. Polisi kawasan Pelabuhan Laut Sorong mengagalkan penyelundupan 11 ekor satwa yang dilindungi yang akan dikirim keluar daerah dengan menggunakan kapal penumpang. Sebanyak 11 satwa liar yang dilindungi ini diantaranya kakak tua raja berjumlah 3 ekor, kakak tua koki 4 ekor, bayan betina 2 ekor, bayan jantan 1 ekor, dan jagal Papua 1 ekor. Setelah diamankan oleh polisi, kawasan Pelabuhan Satwa Liar yang dilindungi ini langsung diserahkan ke kantor karantina pertanian Sorong karena tidak memiliki sertifikat kesehatan saat akan dilalu lintaskan keluar daerah. Dengan adanya kasus ini, warga diimbau untuk turut menjaga kekayaan sumber daya alam dengan tidak melakukan perburuan, perdagangan ilegal, serta membawa keluar satwa liar terutama yang dilindungi sebagai upaya pelestarian konservasi. Satwa-satwa liar yang diserahkan, terimakan ini, diamankan juga dari kita semua, dimana satwa-satwa ini dicoba untuk diselentupkan keluar dari Sorong. Satwa ini kan juga butuh perlakuan-perlakuan bagaimana dia bisa menimbulkan sifat liarnya. Nah, karena selama ini sudah tersentuh oleh manusia, kemudian sudah biasa diberi pakan, kemudian dikurung dalam kurungan yang tidak terlalu besar, sehingga dia pun aktivitasnya mungkin akan terbatas. Bagaimana dia mengepakkan sayapnya, bagaimana dia mencari pakannya, itu akan beda. Nah, sehingga inilah yang perlu kita rehabilitasi. Tentu waktunya tidak bisa kita tentukan. Terima kasih telah menonton!